Halo Sobat Alphatechnik Jumpa lagi dengan saya Rafael Senang sekali rasanya bisa berbagi Umuh dan pengalaman kepada rekan-rekan Sekalian dan di video Kali ini saya akan Mencoba Membagikan bagaimana Cara Merakit Specker aktif Jadi ini kita punya Specker Salon pasif Ini sepertinya Bekas specker aktif juga Tetapi ini yang pasifnya Karena yang aktifnya tidak Tidak ada Nah ini disuruh peminiknya Membuat menjadi specker aktif Nah saya sudah belikan mesinnya Ini seperti ini Mesin ini ternyata sudah dilengkapi dengan Apa ini Tutup panel kontrolnya Buat tune kontrolnya Oke Lalu yang kita persiapkan Apalagi Trafo bekas Ini saya mempunyai Trafo bekas dari Tip kompo polytron Sepertinya ini 2 atau 3 ampere Oke Bagaimana cara Pembuatannya Atau Perakitannya Simak terus video ini Namun sebelumnya Bagi rekan-rekan yang baru Di channel Alpateknik ini Silahkan Klik Tombol like Dan subscribe Karena Akan banyak lagi video Yang saya akan bagikan Di channel ini Oke Langsung saja Saya kita buat Nah Kira-kira Hal yang pertama Yang kita Buat adalah Membuat tempat Buat mesinnya ini Kita akan melubangi Di sini Jadi kita lepas semua Saya tidak akan Video Cara melubanginya Atau cara Membuat tempatnya Karena Untuk akan memakam Lagi yang Lumayan lama Saya akan skip Hingga Kita siap Merakitnya saja Oke rekan-rekan Setelah Dengan Perjuangan Saya telah Berhasil Membuat Lubangnya ini Ini lubang untuk Scene nya nanti Dan ini saya Tambah lagi lubang Untuk Modul MP3 Bluetooth Nanti Jadi ada Kita tambah Modul MP3 Bluetooth Untuk juga Saya pakai Bur Pakai Circle Pakai Ini juga Untuk perjuangan Membuat lubangnya Oke Setnya kita Ke perakitan Seja Oke rekan-rekan Ini terakhirnya Ini Mesinnya Dan ini Modul MP3 Kita bisa lihat Disini Disini Input nya Nanti Jadi Dari Modul ini Nanti Masuknya Kesini Terus Disini ada Tegangan AC 12V AC In 12V Jadi Ini Tidak Menggunakan CT Tetapi Menggunakan Tegangan 12V Dan 0V Tidak Ini Juga Tidak CT Nanti Kita pasang Disini Nanti Ini Dari Trafo Dua kabel Ini Masuk Kesini Masuk Kesini AC In Nanti Lalu Specker Yang Di sebelah Kiri Disini Yang Sebelah Kanan Disini Oh Ini Sebelah Kiri Ini Sebelah Kanannya Terlihat Kita Sampung Dulu Ya Oh Ya Sebelumnya Cek Dulu Trafone Dupakah Mengeluarkan Tegangan AC Positikan AC Dulu Lalu Kita Colokkan Cek Berapa Tegangan 15V Ya Cukup Untuk Men Supply Ini Malah Lebih Tinggi Lebih Bagus Yang penting Tidak Melebihi Dari Kalau Ini Pak Menggunakan IC TDA TDA Ya Mesin Ada Empat Buah Yang penting Tegangannya Tidak Melebihi Dari 20V Ya Tidak Apa 18V Sampai Sampai Maksimal 18V Ini Tidak Tidak Lepas Dulu Sambung Tidak Iyak Langsung kita tes dengan speaker saja, kita sambung speaker nya, positifnya, satu nya juga saya punya speaker kedua, kita tes dulu sebelum kita pasang ke speaker, eh ke salon nya, kita tes sudah, lalu kita colokkan, kita nyalakan, kita nyalakan ya, kita tes apakah bunyi kita sentuh input nya tadi, harus ada dengung berarti ini sudah berbunyi setelah kita selesai menyambung mesin nya tadi, sekarang kita memasang modul MP3 nya, ini saya memasang modul bateri bluetooth baru, nah pertama kita cari tegangannya, nah kita akan ambil tegangannya dari elko terbesar elko power supply di mesin ini saya punya ukurannya 25V 3900u ini ya ciri ciri nya dekat dengan dioda v pro kita cek tegangannya disini berapa, karena mobil MP3 bluetooth ini bekerja di tegangan 5-12V tapi untuk lebih maksimal nya, kita akan menggunakan tegangan 12V saya sudah siapkan IC 7812 nanti, karena ini pasti tegangannya tinggi, karena tadi 18V AC nya pasti sekarang jadi berapa volt ya 18V 18V DC kita menggunakan AC 7812 untuk mendapatkan 12V bagaimana cara pemasangannya yuk kita pasang dulu atau pemasangan AC 78 XX ini pernah saya upload sebelumnya silahkan tonton videonya dengan judul cara menurunkan tegangan sesuai kebutuhan di channel ini juga kita ambil langsung kita soldir dari sini dari output terbesar negatifnya disini negatif positif positif nah positif yang dari elko power supply ini langsung masuk ke kaki nomor 1 dari AC 7812 kaki negatifnya kabel negatifnya ditaruh di tengah di kaki nomor 2 dari AC 7812 lalu kita siapkan soket yang ke modul nah ini modul MP3 nya soket kabel ya seperti ini yang merah yang positif yang ke modul MP3 Bluetooth dapat kaki nomor 3 dari AC 7812 lalu negatifnya jadikan satu ke kaki tengah tadi dari AC 7812 yang yang jadikan yang 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 jadi seperti ini lalu kita pasang inputnya ini ada socket inputnya gunakan yang ada tanda L out GND R out jadi istilahnya out dari ini masuk ke input dari ampli atau speaker aktif kaki yang tengah itu ground dapatkan ground sebelah kiri kanannya adalah L dan R kita sambung sesuai L R nya L dapat L atau left right dapat right sudah oke seperti ini lalu kita coba tes kita nyalakan iya bluetooth nyala tapi kita tidak akan mencoba bluetooth nya kita coba anunya saja radio nya karena hp nya buat video smtinder oke sudah berhasil rekan-rekan berarti kita tinggal pasang ke box nya oke kita pasang ke box nya oke rekan-rekan saya sudah taruh trafo nya seperti itu nah di dalam situ trafo nya saya buatkan kabel AC juga buat pegang sini serta kabel jack out nya nanti ya yang untuk L atau R nya ini out nya oke kita lanjut ke mesinnya speaker-speaker nya saya lepasin dulu ya karena kita akan pasang di dalam sana pokoknya kreasi anda sendiri saya tidak bisa memvideokan cara membautnya atau cara menaruh perangpunya karena memang kreasi sendiri ya kreatifitas sendiri kita tinggal nyambung lagi ini kabel AC nya kembalikan seperti tadi kita waktu awal pasang AC ke sini AC dari trafo sini dan sini itu ada limu sudah kita pasang kabel yang AC dari trafo lalu karena ini dari speaker sambungannya di luar nah kita tadi yang saya bilang dari jack jack output speaker satunya L atau R kita ambil R saja R nya jadi ini posisinya jadi speaker sebelah kiri rait berarti yang sini wow 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 orang lain ya jangan cunggu maaf kan cunggu cunggu orang lain sudah sudah nah kita masukkan buat sini ya kita tinggal pasang ini oh iya sebelum kita pasang ini ternyata kita harus pasang saklar dulu ya cara pasang saklarnya kabel yang AC itu langsung tadi kita sudah pasang ya langsung kita potong saja potong potong oke cara pasang saklarnya ini ada 3 kaki kaki yang satu warnanya agak keemasan nah di kaki yang agak keemasan ini 2 kabel AC dijadikan 1 ditaruh sini ditaruh di kaki yang agak keemasan kita pilih misal kabel birunya kita masukkan sini baru seperti tadi saya bilang kabel birunya jadikan 1 ditaruh di pin yang agak warna kuning nah lalu kabel satunya yang arah ke trafo bukan yang dari AC220 yang arahnya ke trafo ini ya ini yang arah ke trafo jadi out outnya di kaki tengah yang dekat dengan pin warna emas lalu yang dari listrik 220 ke kaki paling tepi kabel birunya jadikan 1 terus yang ini yang ke arah trafo di tengah yang dari AC220 PLN yang kaki pinggir tinggal pasang ke sini tinggal pasang modulnya selamat menikmati oke sudah tinggal kita sambung spekernya dan kita pasang nah biarkan tekan sudah saya pasang semua salon juga ya saatnya kita tinggal coba tes ya ya oh on kan dulu kecilkan semua on ya bluetooth on juga kita mencoba di radionya saja karena kalau bisa radio ya pasti bisa semuanya oke oke begitu saja saya tidak berani lama-lama karena nanti kena copyright dari musik-musiknya tapi kita sudah berhasil merakit modul mp3 bluetooth dan merubah speaker pasif speaker salon pasif menjadi speaker aktif caranya seperti itu ini bisa dicoba menjadi referensi dari rekan-rekan sekalian oke begitu saja rekan-rekan jangan lupa klik like dan subscribe serta share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga serta harga ilmu dan pengalaman karena ilmu dan pengalaman itu yang mana lagi harganya oke sampai jumpa di video-video lainnya see you selamat menikmati